Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Yuk kita langsung aja Ke bagian berikutnya dari kisah Awal mula pertemuan pangali madian dan iwi Tapi sebelum kita lanjut Kita berdua dulu ya Oke kita lanjut Apa kau mau Menjadi kekasihku Tanya dan penuh haram Namun niwi malah tertawa terbahag Aku serius Ujar dan kesal Melihat niwi menertawakannya Ucapanmu itu lucu Seperti amok Ujar niwi Siapa amok Kekasihmu Tanya dengan lesu Bukan Dia itu paman penasehat Dia sering menggoda dayang-dayang Dengan ucapan seperti itu Ujar niwi tertawa seraya meninggalkan Dehen Mau tak mau Dehen mengikuti niwi Tanpa berkata apapun Setelah sampai di istana Mereka berpisah Niwi segera masuk ke dalam kamarnya Dengan tawanya Kau kenapa Tanya salah satu teman niwi Pemuda itu mengatakan Dia jatuh hati pada aku Bukankah itu lucu sekali Ujar niwi Lalu Apa jawabannya Dia sangat tampan Ujar teman niwi Ah Sudahlah Jangan bicarakan dia lagi Ujar niwi Malam harinya Saat niwi sendirian Di dalam kamarnya Dia mendengar seseorang Yang memanggilnya Tepat di jendela Niwi Membuka jendelanya Dan melihat Dehen si pemuda Tampan berdiri di luar Mau apa kau disitu Ujar niwi Bagaimana jawabannya Tanya Dehen Kau masih membahas itu Jangan buatku tertawa lagi Sekarang sudah malam Lebih baik kau kembali Ke kamarmu Dan tidur Anak manis Ucap niwi Seraya menutup jendelanya Kutunggu kau Di tempat tadi siang Ujar Dehen Dasar keras kepala Empat niwi Membuka jendelanya Namun Dehen Sudah tidak ada disana Kemana dia Jangan-jangan Dia benar-benar kesana Ujar niwi Seraya melompat Dari jendelanya Mengejar Dehen Niwi berlari Ke arah sungai Dia mencari Dehen Di sekitar tempat itu Jangan-jangan Dia tidak ada disini Berarti dia hanya ingin Membalas perbuatanku padanya Gumam niwi Lalu berbalik Hendak pulang Namun Matanya melihat sesuatu Tepatnya Seseorang yang sedang Duduk di pinggir sungai Lalu Lalu niwi mendekati Seseorang itu Dehen Panggil niwi Pemuda itu menoleh Dan tersenyum Ujarnya Seraya menarik tangan niwi Untuk duduk di sampingnya Aku Menyukai tempat ini Ucap pemuda tampan itu Aku kira kau tidak ada disini tadi Karena Sudah aku cari-cari Tapi kau Tidak ada Ujar niwi Dari tadi aku disini Menunggu kamu Apakah kau lupa Di tempat ini Kau menendangku Hingga aku jatuh ke sungai Ujar dan tersenyum Maaf Ucap niwi Aku disini Bukan untuk Mendengar Permintaan maafmu Aku disini sekarang Ingin mendengar Jawabanmu Tentang perasaanku Seperti yang aku katakan Tadi siang Pertama Aku melihatmu Aku sudah menyukaimu Meskipun Kau begitu kasar padaku Tapi aku benar-benar Menyukaimu Ucap dehen Menatap niwi Aku Aku tidak percaya ini Kenapa kau menyukai aku Kau tampan Kau baik Sementara aku Ujar niwi Kau cantik Dan sederhana Aku menyukai itu Kau berbeda Dari gadis-gadis Di kerajaan sana Ujar dehen Menatap niwi Niwi menunduh Karena aku memang Bukan keturunan kerajaan Aku tinggal di kerajaan itu pun Karena kebaikan raja rumbun Ucap niwi Bergetar Nasib kita Sama Ujar dehen Niwi menggeleng Setelah menghapus Air matanya Orang tuamu Memang berasal dari kerajaan Sementara aku Ibuku adalah Seorang anak Yang lahir tanpa ayah Dan saat ibuku Menikah dengan ayahku Mereka berdua Mati meninggalkan aku Entah apa Sebab kematian Orang tuaku Hanya cerita itu Yang aku dengar Dari raja rumbun Ucap niwi Sesenggukan Dehen Memeluknya Kita Sama-sama Kedangan orang tua kita Aku harap Kita bisa saling menguatkan Dan aku yakin Dengan kebersamaan kita Kita tidak akan Merasa kesepian lagi Aku Tulus Menyayangi Ucap dehen Memeluk erat Niwi Aku berjanji Tidak akan pernah Menyakitimu Kalau aku Menyakitimu Kau boleh memotong Bagian tubuhku Yang sudah Menyakitimu Bisik dehen Bersungguh-sungguh Niwi Membalas pelukan dehen Dehen Tersenyum senang Apa ini artinya Kau menerima aku Sebagai kekasihmu Tanya dehen Niwi Mengangguk Dalam Pelukan Dehen Niwi masih malu-malu Karena dehen Adalah cinta Pertamanya Laki pertama Yang bisa membuka Pintu hatinya Hanya dalam Beberapa hari Tapi tidak Bagi dehen Karena niwi Adalah gadis Kedua yang pernah Mengisi hatinya Karena sebelum Dehen mengenal niwi Dia pernah menjalin Kasih dengan Anak pelayan Di stana macan hitam Kesokan paginya Niwi tersenyum-senyum Sendiri Di dalam kamarnya Kau kenapa Tanya enam temannya Kau tahu si dehen kan Tadi malam Dia memelukku Mengatakan Kalau dia menyayangiku Ucap niwi Dengan wajah senang Enam temannya Ikut senang Mendengar cerita niwi Lalu Apa kau akan Menceritakan ini Pada raja Tanya salah seorang Teman niwi Jangan sekarang Jawab niwi Pada suatu hari Setelah sekian lama Meninggalkan istana Akhirnya putri Lawinai pulang Sekarang dia tumbuh Menjadi seorang putri Yang sangat cantik Dan sekarang Dia lebih menghargai Niwi Aku merindukanmu Ucap Lawinai Memeluk Nyiwi Aku juga Ucap niwi Anak-anakku Aku sudah memutuskan Siapa yang akan menjadi Panglima kerajaan kita Aku Pemilih Dia pandai Aku yakin Dia bisa menjadi Panglima kerajaan ini Puja raja rumbun Di suatu hari Setelah kedatangan Putri Lawinai Selamat ya Ucap putri Lawinai Tersenyum Niwi mengangguk Lalu memeluk Lawinai Bertahun-tahun Setelah diangkatnya Niwi menjadi Panglima wanita Kehidupannya menjadi Lebih rumit Terutama Masalah percintaan Sebagai Panglima Ada peraturan tertulis Dari Raja Rumbun Yang mengatakan Bahwa seorang Panglima Tidak boleh mempunyai Kekasih Karena cintanya Akan membawa Pengaruh buruk Pada tugas-tugas Yang disandang oleh Seorang Panglima Dan Niwi berusaha Menutupi tentang Dehen pada Raja Rumbun Di suatu hari Niwi dan Dehen Janjian di tepi sungai Aku Harus pergi ke barat Menyelesaikan tugasku Ujar Niwi Kalau begitu Aku akan meminta izin Pada Raja Tampo Untuk menemanimu Ucap Panglima Dehen Niwi menatap Dehen Tidak usah Kau pun pasti ada tugas Yang harus kau selesaikan Aku akan pergi besok Bersama kawan-kawananku Ujar Niwi serai Memegang tangan Dehen Semua Tugasku sudah selesai Tugasku sekarang Yang belum kuselesaikan Hanyalah Menemani Kekasihku ini Ujar Dehen menggenggam Tangan Niwi Tidak kusangka Gadis yang dulu Sangat nakal Sekarang ternyata Menjadi Panglima Ujar Panglima Dehen Tertawa Kau selalu mengejekku Ucap Niwi kesal Aku ingat Suatu gadis kasar itu Menendang pantatku Ujar Dehen lagi Aku ingin pulang Ujar Niwi serai berdiri Dan berjalan Menjauhi Panglima Dehen Tunggu 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 Kau bukan hanya kasar Tapi Kau juga suka Merajuk Ujar Dehen berusaha mengejar Niwi Tapi Walaupun begitu Aku sangat menyayangimu Ujar Dehen Niwi berhenti berlari Lalu menoleh Ke arah kekasihnya itu Lebih baik kau pulang Aku tidak suka Perbuatanku dulu Selalu kau Ungkit saat bertemu Denganku Apa kau kira itu lucu Ujar Niwi mencubit Peru Dehen Aduh Hampir setiap kita Bertemu Kau selalu Menyiksaku Ujar Panglima Dehen Meringis Menyiksa Kau pikir aku tidak bosan Mencubitmu terus Ujar Niwi Semakin kesal Ayolah Lepaskan cubitanmu itu Pintar Panglima Dehen Niwi menengus kesal Seraya Melepaskan cubitannya Lalu berjalan Mendahului Dehen Wih Tunggu sebentar Wih Ucap Dehen Seraya menarik tangan Niwi Apalagi Tanya Niwi kesal Wih Kita sudah lama Menjalin hubungan ini Aku ingin kita menikah Membangun sebuah rumah kecil Di tepi sungai itu Lalu kita akan mempunyai Banyak anak Dan setiap hari Saat aku pulang berburu Kau dan anak-anakku Menantiku di depan rumah Ujar Panglima Dehen Setelah mendengar ucapan Kekasihnya itu Niwi tertawa Terbahak-bahak Aku serius Sudah lama Aku memimpikan Tentang kita Tentang anak-anak kita Kelak Ujar Dehen Ah sudahlah Kau sangat lucu Hari ini Aku mau pulang Mau mempersiapkan semuanya Untuk besok Ujar Niwi seraya Mencium pipi Dehen Setelah kepergian Niwi Dehen mengelang nafas Panjang Sudah sekian kalinya Dehen mengutarakan Maksudnya ingin menikahi Niwi Tapi Semua itu Tidak ditanggapi Dengan serius Oleh Niwi Kesokan paginya Mereka pun berangkat Mereka pun berangkat Sudah berhari-hari Mereka berjalan kaki Wi Kita cari makanan dulu Aku sudah lapar Ujar salah satu teman Niwi Niwi menganggup Mereka pun mulai berburu Mencari makanan Yang bisa mereka makan Kau tunggu disini Aku melihat ada hewan buruan disana Ujar Dehen seraya berlari Mengejar buruannya Wah Kau memang beruntung Wi Lihatlah Betapa gagahnya dia Ujar salah satu teman Niwi Yang melihat pangkalima Dehen berburu Niwi hanya tersenyum Seraya duduk di bawah pohon Tidak lama kemudian Pangkalima Dehen datang Membawa hewan buruan untuknya Makanlah Ujar Dehen lembut Kau Tanya Niwi Makanlah Tidak usah memikirkan aku Ucap Dehen tersenyum Semua Wi saja yang dikasih Kami tidak ya Ujar salah seorang teman Niwi Sambil tertawa Disana masih banyak Kalau kalian mau tangkap saja sendiri Jawab pangkalima Dehen tertawa Hahaha Tawa mereka berderai Kita lanjutkan perjalanan Menurut deraja rumbun Setelah kita melewati hutan ini Kita akan melewati sebuah kerajaan Ujar Niwi Ayo kekasihku Kalau kau lelah Aku bersedia menggendongmu Ucap pangkalima Dehen tersenyum Hah Kalian berdua selalu membuat kami iri Selote salah satu teman Niwi Salah kalian sendiri Kenapa tidak mempunyai kekasih Saud Dehen seraya Menggendong Niwi Sudah turunkan aku Aku masih bisa berjalan Ujar Niwi mencubit pipi pangkalima Dehen Iya Ujar pangkalima Dehen seraya Menurunkan tubuh Niwi Mereka pun melanjutkan perjalanan Dengan sekali Bercanda Hingga mereka sampai di sebuah desa Desa Jin Semua gadis-gadis di desa itu Terpana dengan ketampanan pangkalima Dehen Bahkan ada yang berani Menyapa pangkalima Dehen Sementara Niwi dengan wajah cemburu Berjalan Mendahului teman-temannya Wih tunggu Panggil Dehen seraya mengejar Niwi Wih kau kenapa Tanya Dehen Urus aja perempuan-perempuannya Naksir kamu itu Ujar Niwi ketus Memangnya Kalau ada yang menyapa aku Lalu kau anggap mereka naksir aku Ujar Dehen seraya Kau megang tangan Niwi Mereka hanya menyapamu Sementara aku dan kawananku Mereka anggap tidak ada Ujar Niwi Kau cemburu Baiklah kekasihku Mulai saat ini Aku tidak akan pernah menyapa Ataupun tersenyum dengan gadis-gadis lain Selain dirimu Ucap pangkalima Dehen seraya Merangkul Niwi Aku tidak percaya Memang di depanku Kau tidak akan bersikap ramah Pada semua perempuannya naksir kamu itu Tapi di belakangku Kau akan menjadi lebih parah Dari yang sekarang bukan Ujar Niwi lagi Percayalah We Tidak ada gadis lain di hatiku selain kamu Kamu adalah tambatan hatiku We Tidak semudah itu aku mengkhianatimu Ucap pangkalima Dehen Hentikan royaanmu itu Ujar Niwi kesat Aku tidak pandai merayu We Semua yang kukatakan itu Memang tulus untukmu We Tidak pernah terpikirkan olehku Untuk mencari wanita lain selain kamu We Hanya kamu Ucap Dehen memeluk Niwi Kau berjanji tidak akan mengkhianatiku Ujar Niwi Aku berjanji We Aku tidak akan mengkhianatimu Dan rencanaku setelah kepulangan kita nanti Aku ingin menikahimu Bisik pangkalima Dehen Niwi melepaskan pelukan itu Kenapa kau menangis We Apa ucapanku tadi sudah melukai perasaanmu Tanya Dehen merasa bersalah Bukan kau yang salah Ini kesalahanku Sudah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting darimu Ujar Niwi seraya menyapu air matanya Tentang apa Apa kau akan menikah dengan lelaki lain Katakan We Ujar Bang Kalima Dehen Kira-kira tentang apa ya Cari tahu di bagian berikutnya Tetap di fakta sejarah Terima kasih atas perhatiannya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya